takutnya susah. Tapi kita harus tetap optimis, karena waktu itu kondisinya benar-benar unik, lagi hamil anak ketiga, anaknya juga banyak, terus keuangan juga lagi menipis, jadi harus mikir, ini gimana. Jadi dimulainya itu dengan modal Rp300.000, dengan rendang 1 kilo, belum di packaging rapi, masih bungkus karet, dan dipasarkannya secara online dan itu lewat Facebook. Yang beli-beli juga teman-teman masih sekitar. Nah singkat cerita, untuk pengetahuan teman-teman semuanya, UNI adalah alumni SDO 2018. Belajarnya sama Makmuri, sampai hari ini pun masih belajar sama Makmuri, karena ilmunya itu ringan banget untuk dicerna dan kita sebagai ibu rumah tangga, apalagi UNI yang sedikit gatek, itu cepat banget nyernanya. Nah di 2018, UNI ADE pernah ngikutin satu kompetisi, yaitu BRI Incubator, dan itu diadakan sama BRI Mbak Salwa, dan di situ UNI ADE Alhamdulillah menjadi juara satu untuk seluruh Indonesia. Nah begitu, kalau untuk awal mula membangun fisiknya. 2019 ikut lagi kompetisi, karena ilmunya udah mulai upgrade lagi. Pernah juga ngikutin waktu itu ke Opdor SBO ya, di Bandung sama Makmuri juga, pulang dulu lagi, diterapin ilmunya lagi. Pernah kita sebelum kenal Makmuri, belajar di SBO, pernah kena tipu untuk belajar FDR, itu 3 juta. Tapi sekarang ilmunya nggak nangkep-nangkep. Tapi ada efeknya juga kena tipu, jadi ingin tahunya lebih tinggi gitu kan. Jadi sampai sekarang, kadang-kadang seperti cerita UNI sama Mbak Salwa tadi, UNI untuk pemasaran itu kayaknya lebih banyak manual daripada secara otodidak aja. Kalau belajar untuk kelas banyak, tapi ilmunya jarang diterapin. Jadi UNI mikirnya logikanya sebisa UNI aja, semampu UNI aja. Yang penting kita usaha terus, kayak gitu. Nah sekarang, alhamdulillah UNI AD itu, maaf, tadi 2019 ikuti kompetisi, juara dua lagi seluruh Indonesia untuk kategori UMKM Export. Nah sekarang usaha UNI ini udah jalan 6 tahun. Dulu kita punya outlet kecil, tapi sampai sekarang juga masih kontrak. Dulu outletnya kecil, terus karena kita bekerja sama dengan pariwisata, perwintaan semakin banyak, akhirnya kita pindah ke tempat yang lebih besar. Sekarang udah kita punya, udah nyewa tiga ruko, tiga pintu ruko untuk oleh-oleh. Karena ingin membesarkan lagi dan bekerja sama dengan pariwisatanya itu sudah lebih membaik lagi. Pasti ada yang mau nanya kan, lima tahun gampang nggak unik? Lima tahun gampang nggak? Lima tahun itu sangat susah ya teman-teman ya semuanya. Karena di tahun 2019 baru mulai merancang untuk bekerja sama dengan pariwisata, kita udah terkena COVID. Siapa nih teman-teman di sini yang terkena COVID kemarin, yang ngerasain sama-sama kayak UNI AD. Dan UNI AD itu di 2019 sampai yang waktu terkena COVID itu pernah sampai hampir menyerah. Nah, hampir menyerah karena nggak sanggup lagi untuk biaya operasional, nggak sanggup lagi untuk biaya gaji karyawan dan lain-lainnya. Apalagi sewa rukonya yang mahal juga. Tapi nggak putus asa sampai di situ. Kita langsung alihkan usahanya sedikit ke restoran. Jadi UNI, selain di rendang UNI AD, UNI punya restoran juga, yaitu bakso dengan brand bakso nyonya. Kalau orang Bukit Tinggi pasti tahu, atau orang Sumatera Barat pasti tahu dengan brand bakso nyonya. Pasti di bidang kuliner yang sama ya teman-teman ya. Nah, setelah itu di bakso, alhamdulillahnya waktu itu bakso yang melejit nih. Di saat rendang down, karena kita fokus di offline, baksonya melejit. Jadi bakso yang mendompleng untuk rendang ini selalu bertahan. Dan sekarang itu kita udah punya satu toko lagi, beralih nih dari kulineran, mencari posisi aman. Maksudnya begitu ya. Jadi kita buka usaha di bidang kecantikan. Jadi toko kosmetik dikembanginnya ke situ gitu. Jadi kita mikir, kalau UNI mikirnya gini, ada yang sapi perahnya, ada yang untuk diperah untuk membesarkan bisnis-bisnisnya kayak gitu. Tapi kalau untuk rendang sampai hari ini masih jalan, dan itu udah jalan ke enam tahun. Begitu Masa Allah. Masya Allah. Story dari rendang Uni AD. Dan sampai hari ini Uni AD masih semangat untuk ngikuti kompetisi-kompetisi yang diadain kadang-kadang dari kementerian, dari instansi-instansi seperti OJK, atau bank-bank yang lain. Nah, itu untuk sekarang nih nanti Uni bakal minta tolong nih sama emak-emak yang lagi nonton live, mau minta support. Alhamdulillah rendang Uni AD itu terpilih menjadi tiga besar untuk mengikuti kompetisi apresiasi bangga buatan Indonesia. Dan pemilihan pemenangnya untuk pemilihan 1, 2, 3 itu akan melalui voting. Nanti mau minta bantu juga nih sama teman-teman semuanya yang lagi nonton. Kayak gitu. Boleh, boleh, boleh. Wah, Uni berarti sekarang ada tiga bisnis ya Uni. Jadi ada Basor, Nah Uni ada dan juga Kecantikan gitu. Itu jalan bersamaan ya Uni? Iya, jalan bersamaan. Jadi tahun 2021 Uni sama suami, karena suami dulunya beda bisnis. Kita beda jalur ya. Susah juga untuk menyatukan visi dan misi. Tapi dulu pernah belajar sama Mak Muri. Ingat banget kata-kata Mak Muri. Mak, kalau kamu mau usahanya sukses, yang paling utama itu ridho orang tua dan ridho suamimu. Nah, jadi setelah mulai membujuk-bujuk nih, bujuk suami ini gak gampang ya Mama ya. Boleh Mak tipsnya nih Uni andai gimana? Ya, kalau Uni ya gimana ya. Uni belajar tipsnya juga dari Mak Muri tuh. Ngajak-ngajakin suami. Jadi suami juga udah mau fokus ngebantuin Uni di bidang usaha kuliner ini gitu. Kalau dulu kita beda jalur, yang satu ke arah barat, yang satu ke arah timur gitu. Jadi suami fokusnya masih di bidang perhiasan, dan Uni fokusnya di kuliner. Tapi waktu kita gak sama-sama fokus, karena ada bentrok-bentrok, kita pernah ditipu ratusan juta, pernah gitu kan, untuk mengelolanya. Karena gak fokus tadi, karena harus ngelola yang si rendang, ngelola si bakso, belum lagi ngelola yang kosmetik. Jadi intinya itu, kalau menurut Uni benar-benar harus fokus. Dan Alhamdulillah hari ini, ketiga usaha ini masih Uni jalankan, dan masih Uni yang pegang kendali. Masya Allah. Saat ini karyawannya berapa Uni? Kalau untuk total keseluruhan karyawan, ketiga tokonya itu udah 25 orang. Masya Allah. Berarti itu dipisahkan antara offline dan online, atau semuanya di sama Uni? Nah, kalau untuk online itu Uni masih terkendala, karena gak pernah juga ngejalanin iklan yang berbayar. Karena seperti kata Uni, pernah ikut belajar tapi kena tipu, habis itu gak mau lagi jerak. Jadi kapok ya. Kapok ya, jadi apa-apa aja. Jadi pemasaran untuk online-nya itu masih, ya sedisa-bisa Uni aja, jadi ngandelin personal branding sendiri ya. Pokoknya ini dianggap aja Uni-adik ini lagi ngetop gitu. Jadi masih dari Facebook, Instagram, yang secara pribadi aja. Jadi di online-nya itu ada yang ngelola di toko, tapi mereka juga ngebantu untuk offline. Karena kan offline-nya itu pariwisata gak selalu masuk. Jadi ketika ada tamu masuk, mereka masih untuk membantu. Yang bagian produksi pun juga seperti itu sampai hari ini. Ketika ada tamu belanja, gitu kita sama-sama covernya sama-sama gitu. Jadi untuk online masih ada yang megang dua orang, cuman gak fokus gitu. Kayak gitu Mbak Sawang. Oke, nah biasanya kalau produksi itu berapa banyak nih Uni? Nah, kalau untuk sekarang itu produksi kan udah meningkat ya. Dari dulu gitu, dari sekarang udah tahun ke-6. Alhamdulillah pariwisata udah membaik lagi setelah corona. Nah, kalau untuk produksi satu hari, sekarang kalau untuk dagingnya aja itu Uni ada menggunakan 40 kilo daging, sampai 60 per hari. Nanti tergantung dalam minggunya itu terjual berapa. Itu masih satu produk untuk daging. Nah, sedangkan di rendang Uni ada itu ada macam-macam produk. Gak hanya rendang daging. Tapi ada aneka masakan Minang nih, seperti ini teman-teman lihat di belakang. Ada yang dari ikan, ada yang dari sayur-sayuran, ada yang dari kacang-kacangan, segala macam. Pokoknya semua masakan Minang yang Uni masih bisa mengolah, itu Uni olah dan Uni packaging serapi mungkin, agar bisa dipasarkan di luar. Nah, tapi ada kelebihan satu yang Uni ingat. Gini, walaupun kita gap-tag di bidang online, tapi ketika kita menjual rasa, orang akan berbicara dari mulut ke mulut. Jadi, kita itu kalau untuk memasarkan produk, jangan fokus di hanya satu. Kalau seandainya kita gak bisa di sini, coba di jalur ini. Kalau gak bisa di jalur ini, coba di jalur ini, gitu. Jadi, itu yang Uni lakukan. Uni tahu kelemahan Uni itu gak ahli di bidang online-online ini. Jadi, Uni lebih mengutamakan kualitas dulu di depan. Nah, dengan kualitas di depan, Nanti Uni gak mereka mencoba. Kan mereka. Ini jaringannya lagi. Ini jaringannya lagi. Alhamdulillah, udah ada lagi. Sinyalnya hilang ya, Mbak Salwa ya. Aduh, tiba-tiba wifi-nya hilang nih. Bentar ya, nah. Eh, bentar. Boleh, Uni, kalau disuruh ngajarin, Uni gak bisa ngajar nih, Mbak Salwa nih. Boleh, silakan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh nanti Uni jawab aja. Siap, nah ini ada beberapa yang udah tanya juga nih, Uni. Tip sukses marketing offline-nya gimana, Uni? Nah, kalau tip sukses marketing offline, ya benar. Karena Uni ada itu lebih banyak offline daripada online-nya. Kalau untuk sekarang ini. Kalau dulu kan online ada, tapi ala-ala gak terlalu banyak. Tapi kemarin pernah coba juga di online, itu sekarang kan ya lagi naik daun, TikTok ya, Mbak Salwa. Nah, kemarin TikTok itu sampai tuh, omsetnya sampai 50 juta sehari ada. Pernah nyobain itu satu minggu. Itu nyobain satu minggu. Setelah satu minggu, jadi waktu itu tiga hari pernah offline gak live lagi. Ternyata TikTok itu algoritmanya beda. Ketika kita gak mau beriklan, jadi akun kita ditinggelamkan, gak muncul-muncul lagi. Jadi saat itu online itu penontonnya hilang. Sampai sekarang gak mau nyoba lagi, karena penontonnya udah gak ada. Jadi udah off juga di TikTok. Karena udah beberapa coba lagi, gak pernah lagi dapat orderan sebanyak itu. Jadi itu bener-bener cuma satu minggu TikTok. Di angka 50, 30, 25, 15. Cuma satu minggu. Setelah itu karena gak beriklan, gak berbayar, udah ditenggelamkan. Nah, kalau untuk tip sukses secara offline, kalau Uni sih selalu ngandelin senyum aja. Jadi harus ramah. Jadi walaupun datang ke rendang Uni Ade itu, beli atau gak beli, yang penting kita layanin dengan senang hati. Dan kita jelaskan dulu produk. Kalau ada pembeli, itu kita jangan langsung nyodorin produk kita untuk beli-beli. Tapi kita jelaskan dulu keunikan dari produknya seperti apa, prosesnya bagaimana, ketahanannya seperti apa, terus apa keuntungan kalau seandainya orang beli produk kita, apa beda produk kita dengan orang lain. Nah, ketika orang itu sudah merasa nyaman dengan penjelasan kita, tanpa kita sodorin dengan produk yang ini, ini enak loh, ini, ini loh. Enggak, mereka akan mengambil sendiri. Jadi Uni selama ini selalu ngandelin storytelling-nya Uni, berceritanya Uni kepada konsumen-konsumen yang datang ke rendang Uni Ade. Nah, di sini kan Uni Ade juga bikin dapurnya setara-tara terbuka. Jadi, kalau wisatawan masuk Uni Ade akan selalu tawarin dulu untuk melihat prosesnya dulu. Ayo, Bu, lihat dulu prosesnya. Nah, setelah mereka lihat, mereka akan melihat, oh iya, prosesnya lama ya. Jadi, mereka tidak akan komen dengan harga yang kita tawarkan. Kayak gitu. Kuncinya ramah ya, Mbak Salwa, ya. Ramah, layani semua. Nah, Uni, biasanya kalau networking ini, Uni ke siapa aja nih? Apakah misalkan cuma ke pebisies-pebisies yang lain, atau memang udah networking ke pemerintah-pemerintah, seperti itu, Uni? Nah, kalau untuk pemerintah saat ini belum. Kalau pemerintah saat ini belum. Jadi, Uni Ade itu dulunya sekolah bidang pariwisata. Jadi, Uni Ade mikir, kalau pariwisata itu, sekolahnya pariwisata. Jadi, Uni Ade mikir, kalau pariwisata sampai kapapun, misalnya dia berkunjung ke suatu daerah, mereka akan mikir, ini nanti pulang saya mau bawa apa nih? Nah, iya. Sekeluarga. Jadi, kita kan cari juga tuh, pariwisata yang datang ke sini, mereka datang sendiri, atau didatangkan, atau bagaimana? Nah, setelah tahu jalurnya, oh, mereka menggunakan jasa travel agent, mereka menggunakan jasa rental mobil, atau sewa bus. Yaudah, kita datangin dulu itu. Sewa rentalnya, atau travel agent-nya, nanti kita ajukanlah kerjasama bersama beliau, gitu. Atau, kalau Bukit Tinggi itu kan terkenal dengan kota wisata, ya. Otomatis di sini itu banyak banget guide-guide lokal yang beredar di sekitaran Jab Gadang, di sekitaran Ngarai, gitu. Yaudah, kita datangin satu persatu. Terus, satu lagi, Uni nggak mau datang ke hotel-hotel. Oleh-oleh, bisa datang ke tempat kita, beli di tempat kita, gitu. Seperti itu. Oke. Jadi, di kerjasamanya itu, ya, masih di lingkungan orang ini. Tapi, kalau untuk travel agent-nya gitu, karena kan Uni tergabung dalam grup Asosiasi Pariwisata Indonesia. Jadi, kita masuk tuh di dalam grup itu. Di grup itu, nanti kita sebagai anggota dulu. Nanti setelah anggota, kita penawaran lah produk kita ke teman-teman di Asosiasi Pariwisata dan juga ASITA, seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ma Ade Irma nih, Uni nih. Mau nanya, Uni, saya ada keinginan untuk bikin produk sendiri dari makanan sejadis kue-kue gitu. Gimana ya caranya buat menentukan produk yang mana yang cocok untuk kita promosikan dulu? Apakah kita harus kasih tester dan survei dulu? Apakah produk itu cocok atau nggak? Oh, begitu. Kalau Uni gini, kalau untuk produk, hal yang pertama, sebelum kita terjunkan produk ini ke lapangan, kita harus uji dulu produknya ini, ngangenin atau nggak. Kalau produk udah ngangenin, itu gampang banget untuk cari target pasarnya. Nah, pertama, kita uji dulu. Ngangenin. Boleh menguji cobanya itu sama tetangga, saudara. Tapi kita jangan bilang sama mereka, gimana, enak nggak? Testi numuninya gimana? Biarkan lidah mereka sendiri yang berbicara dengan spontannya, mereka bilang enak. ketika testimoni seperti itu yang tanpa di... Jadi, apa sih produk yang dibutuhkan anak-anak untuk saat ini? Kalau di rendang itu, Uni ada mikirnya gini, orang mau makan rendang, anak-anak mau makan rendang, tapi mereka nggak suka pedas. Nah, kita harus punya ide itu, gimana bikin... takut yang keras. Takut dagingnya nyangkut, gigit. Jadi, di sini lah duk. Bisa dipikir anak-anak yang bisa anak-anak makan, tetapi... Oke, nah ini ada pertanyaan lagi nih, Uni. Dari Manus. Iya, boleh. Kalau bisnis F&B itu, apakah packaging-nya menentukan, Uni? Bisnis apa? Kalau bisnis F&B itu, apakah packaging-nya menentukan? Iya. Kalau packaging itu nomor satu ya. Nah, setelah kita uji-ngangenin tadi, udah jelas produknya, udah jelas marketnya siapa, terus kita mau pasarkan di mana, secara online kah atau secara offline kah, nah, baru masuk ke kategori menyusun packaging. Jadi, packaging itu kita sesuaikan market kita tadi. Kalau seandainya kita mau membidik pasar anak-anak, jadi packaging-nya harus bikin selucu mungkin. Jadi, ketika produk itu dipajang atau kita konsumsi di tempat lain, taruh di minimarket, nah, anak-anak melirik lah itu. Tapi kalau kita mau bidik pasarnya remaja, yaudah bikin lah packaging-nya itu yang menantang sedikit jiwa remaja. Seperti yang lagi booming kan, yang basreng ya. Iya, betul. Basreng kan banyak banget tuh. Nah, tapi kan ada juga yang kemasan biasa, ada juga yang packaging bagus. Pasti ya, kalau setelah kita data yang packaging bagus ini, walaupun harganya tinggi, mereka akan beli. Jadi, packaging itu nomor satu. emak, kalau mau bikin usaha, jangan lupa bikin judulnya atau brand-nya apa. betul. Betul. di bisnis kosmetik. Dari mahasiskan nih. Uni, untuk toko kosmetik itu USP dan UVP-nya apa, Un? Kalau, apa ya, kalau Uni di toko kosmetik itu kan Uni cuma join ke agenan orang. Jadi, bukan produk yang Uni ciptakan sendiri. bukan produknya jadi Uni join ke agenan salah satu brand. Dan di situ Uni jualnya secara online. Tapi produk ini karena udah dibantu pemasarannya, jadi kita udah tinggal bales chat, bales chat. Oke, oke, oke. Nah, kalau untuk produk-produk lokal, itu kan Uni jarang yang online. Jadi, masih mengandalkan orang yang datang ke toko kita. Kalau yang untuk online-nya itu berjualan di TikTok juga, sama marketplace juga, dan itu dibantu sama adik-adik yang di situ gitu, yang dijaga tokonya. Jadi, kalau kosmetik ini kan baru jalan 2 tahun. Uni belum terlalu mendalami. Masih terlena dengan promosi iklan yang dibantu oleh si produsen kosmetiknya. Oke, oke. Nah, ini ada yang tanya nih. Ini bagus juga nih dari Mawen nih. Uni tips branding-nya dong. Oh, tips branding. Kalau Uni sih branding-nya gini. Dulu sebelum Uni adik ini sampai sebegini, kemana-mana Uni selalu bawa tentengan Uni adik. Terus Uni nggak mau nyebutin nama asli Uni ke orang-orang. Jadi, Uni nyebutnya Uni adik-uni adik kayak gitu. Oke. Ini karena masalahnya hilang, Uni bantu aja ya jawabin yang udah bertanya di kolom komentar. Karya Uni boleh tahu nggak terinspirasi buat logo dari mana. Nah, kalau untuk terinspirasi buat logo itu, Uni lihat gini, punya produk, tapi kalau nggak ada logo, kan sia-sia ya. Jadi, orang nggak mengenal kita. Jadi, dengan adanya logo kemanapun, ketika orang membeli satu kali dengan logo yang unik, mereka akan nempel. Jadi, transpirasinya itu lihat-lihat punya yang udah punya brand-brand besar. kita kayak yang untuk desain logo, kemasan, kayak gitu. Oke, nah ini udah ada lagi. Hilang timbul ya, Pak Sawaya. Aduh, Wi-Fi-nya nggak tahu nih lagi kenapa nih ya megafix. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang ingin aku sampaikan juga nih, dari tim SBO juga. Ini gimana sih caranya biar penjualannya itu bisa tembus miliaran, Uni? Nah, jadi kalau gini, penjualan tertinggi Uni ada itu di offline. Di offline, kalau online kan ngebantu di offline. Jadi, kalau rendang lumayan lah ya, harganya cukup mahal. Beli satu kemasan, itu Rp89.000. Nanti kalau satu bus masuk, bisa closing. Satu bus itu, kalau kita pintar-pintar closing nih, Mak ya, seperti kata Uni tadi, harus ramah dan jelas-jelas. Satu bus masuk bisa Rp20.000, ada gitu. Yang penting kalau kita berjualan offline, intinya itu kalau mau omset kita naik, produknya jangan pernah berubah rasa. Terus packaging-nya harus bagus. Melayani komen dengan sebagus mungkin, seramah mungkin. Jangan sampai pernah konsumen itu komplain ke kita. Nah, kalau keseringan UMKM, Uni adek lihat gini, dia nggak konsisten dengan rasa. Jadi, harga pun sering juga nggak konsisten. Karena salah perhitungan harga. Jadi, kadang-kadang mereka ngitungnya gini, tadi mau bikin rendang daging, cuma butuh daging, satu kilo, cabai sih gini, udah. Nanti asal-asal aja. Jadi, perhitungan dulu sebagus-bagusnya. Jadi, kalau ketika kita menjual ke konsumen, kita konsisten dengan harga, dengan rasa, dengan produk yang berkualitas, insya Allah kan konsumennya balik lagi. Jadi, kuncinya itu, kalau kita mau naik omset, ya kalau offline, ya itu tadi, harus ramah, packaging bagus, serasa yang nggak pernah berubah-rubah. Dan selalu follow up konsumen, walaupun mereka udah pernah datang ke sini, untuk beli lagi dan beli lagi. Kayak gitu. Tapi, kadang-kadang, kalau kunci rasa udah enak, kunci rasa udah enak, terus brand kita tadi udah nempel di kepala, mereka akan datang dengan sendirinya. Itu udah Uni cobain sendiri. Mereka hari ini datang ke sini, itu beli misalnya satu dos, udah bawa oleh-oleh pulang lagi. Nggak tahu tiba-tiba, tiga hari berikutnya, nelfon lagi. Uni, kirimin lagi dong, rendangnya ini-ini. Kayak gitu. Jadi, konsumen online Uni itu, tercipta setelah adanya offline. Kayak gitu. Seringnya. Terciptanya, jadi nggak iklan berbayar Uni-nya. Terciptanya setelah adanya transaksi offline. Kayak gitu. Alhamdulillah, itu banyak banget yang repeat order, setelah offline itu. Kayak gitu. Berarti kalau nggak tahu, konsumen Uni dari Bandung, Tadi ini, Mbak Ustaz sebelum Uni online itu, satu bus naik, masuk 30 orang itu dari Bandung semua. Masya Allah. Pada jalan-jalan ke sana ya. Iya, persatuan dokter di Bandung. Nah, satu lagi, untuk UMKM, kalau saran Uni, sering-sering update, ketika ada event-event tertentu. Kayak Uni itu kan ikut event dari BRI, tahun ini ikut event dari OJK. Nah, jadi sering-sering aja ikut di sana, itu juga udah membantu untuk menumbuhkan brand kita di kalangan luar. Kenapa begitu? Uni AD ini terkenal, sejak Uni AD itu juara BRI Incubator. BRI Incubator di 2018 dan di 2019. Kita kan banyak tuh diwawancarai sama wartawan, stasiun TV, segala macam. Dan itu kita udah promosi secara gratis. Kan kalau promosi secara berbayar, itu mahal ya. Kalau Uni, alhamdulillah, dua kali diwawancarain televisi Trans 7 untuk syuting di sini, itu secara gratis. Itu efeknya karena kita udah punya nama tadi ketika kita menang acara perlombaan-perlombaan nasional seperti itu. Masya Allah. Oke, perjalanan yang luar biasa. Emak catat ya, emak catat. Ya, kalau ilmu Uni, kalau materi mungkin kurang ya, tapi berbagi pengalaman aja. Tapi kalau yang mau belajar masak rendang juga boleh datang ke sini. Gratis, nggak bayar? Wah, enak nih. Nah, emak yang di Bukit Tinggi boleh nih ya, ketemunya adik. Apa namanya? Ketemu di sana ya, di tempat masak barang. Ada yang mau tanyain, mungkin ada yang mau bertanya sistem produksi ya, tadi Uni baca di kolom chat juga sistem produksi. Nah, kalau Uni Ade itu produksinya, kita udah punya SOP serapi mungkin untuk produksi. Jadi Uni Ade itu masuk dapur produksi untuk mengontrol, bukan untuk bekerja. Jadi mengontrol virus, jadi nggak mau ninggalin dapur. Kalau untuk SOP, itu kita udah bikin lengkap-lengkap. Kalau untuk bumbu, itu Uni Ade masih ngaduk secara manual. Jadi Uni Ade bumbunya itu satu kali sebulan Uni Ade yang ngaduk. Nanti aduknya partai besar. Setelah aduk partai besar, kita simpon di freezer. Nanti ketika tim mau bekerja, mereka udah lihat nih SOP-nya apa aja. Masak rendang daging 10 kelapa, santannya 10 kelapa, bumbunya ambil segini, garamnya segini, ini segini, kekuatan api segini. Jadi kita bikin sedetail itu kalau untuk produksi. Nah, kalau kita nggak bikin sedetail itu, yaudah kita mentok aja di dapur kapan jalan-jalannya. Kayak gitu ya. Nah, betul. Jadi harus menikmati hidup juga. Kalau walaupun berusaha, jangan fokus berusaha, keluarga terabaikan. Karena keluarga nomor satu ya, Mak-mak ya. Betul, betul, betul. Nah, ini Uni ada dari Malilah nih. Uni untuk tahu makanan dalam kemasan itu tahan berapa lama, gimana Uni? Dan mengatur berapa banyak produksinya itu seperti apa? Kalau untuk ketahanan, kita kan sebelum edarkan, kalau untuk mau online itu, kita harus mengurus dulu izin PIRT-nya. Jadi ketika kita mau mengurus izin PIRT itu di Dinas Kesehatan, nanti kita akan dilatih sama Dinas Kesehatannya. Ada pelatihannya, ada penyuluhannya selama tiga hari. Nah, di sana baru kita diajarkan untuk ketahanan makanan seperti ini, tahannya segini. Ketahanan ini, makanannya segini. Cara packagingnya seperti ini, cara vakumnya seperti ini, cara sterilisasinya seperti ini, cara penggemasan seperti ini. Itu nanti akan diajarkan di saat penyuluhan. Nanti kalau emak-emak mau memulai usaha kuliner, jangan lupa datang ke Dinas Kesehatan untuk meminta penyuluhan supaya dikeluarkan izinnya. Terus, kalau untuk lebih mantepnya lagi, kita bawa sampel produk kita ke laboratorium. Nanti dari laboratorium mereka akan mengeluarkan kandungan apa saja yang ada dalam produk kita, ketahanannya berapa lama, penyimpanannya bagaimana, itu nanti akan dibilang sama orang laboratorium. Seperti itu. Oh, oke. Ternyata memang ada ilmu-ilmu dan step by step-nya ya Uni ya? Iya, harus. Uni menjalankannya itu dari rumahan, dari packaging yang masih ikat karet itu, dikirim ke Jakarta, itu masih minyaknya tumpah-tumpah dari rendang yang tahan 3 hari sampai sekarang rendang Uni ada yang bisa tahan 6 bulan, ada yang bisa tahan 1 tahun. Itu nanti tergantung mesin yang kita gunakan untuk packaging-nya. Seperti itu. Oke. Nah, Uni ini ada pertanyaan juga nih dari Mak Sulis. Uni untuk usaha kuelinal itu izin-izinnya gimana ya urutannya sebelum kita jual izin? Sebelum kita jual izin, apa yang minimal dibuat di awal? Izin apa yang minimal dibuat di awal? Nah, itu tadi udah Uni jawab ya, Mbak Sawal ya? Oh, iya. Harus PIGRT dulu. Ya, PIGRT. Nanti kalau misalnya kita mau urus izin BPOM, boleh. Kalau produk Uni kan sampai hari ini masih belum ada BPOM ya. Kalau BPOM itu sangat dibutuhkan ketika kita mau konsinyasi dengan minimarket-minimarket besar seperti yang di luar kota, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, kayak gitu. Tapi kalau Uni kan nggak ada konsinyasi. Sampai hari ini belum ada izin BPOM, tapi mau mengurus ke BPOM dengan standarisasi-standarisasi yang udah ditentukan. Terus izin halal setelah PIGRT langsung ke izin halal. Nanti ada lagi tuh kalau produknya kosmetik, kalau kosmetik kan wajib BPOM ya, nggak bisa PIGRT. Jadi kalau produk PIGRT ini juga tertentu, Mbak Salwa, nggak semua produk itu bisa diterima PIGRT. Kalau seperti makanan basah yang frozen-frozen itu izinnya langsung ke BPOM. Nggak bisa. Harus ke MD, jadi nggak bisa ke PIGRT. Jadi harus dibaca dulu. Nanti ketika mau bikin usaha yang kalau kuliner, itu sharing-sharingnya ke Dinas Kesehatan aja. Nanti bakalan dikasih rincian jelas-jelas. Ini step-by-stepnya yang harus diurus. Ini yang harus dilengkapi. Tapi nggak sulit kok, gampang biasanya. Gampang ya, insya Allah. Dimudahin ya, Mbak ya. Iya, dimudahin. Amin. Amin. Unik, kalau kerjasama dengan travel again, harganya di-up dulu melebih harga pasar. Betul nggak, Unik? Mohon tipsnya. Itu tergantung kitanya mau bikin kesepakatan seperti apa. Kalau rasa-rasanya Mbak mau teman-teman mau naikin harganya dulu, boleh. Mau dikasih pesanan ke travel agentnya, boleh. Jadi tergantung kita mau negosiasi seperti apa. Jadi kita harus benar-benar ngitung dulu. Kalau seandainya kita kasih harga ini ke travel agentnya, kita rugi nggak? Kita kerja rodi nggak? Kayak gitu. Kalau Unik tipsnya, harga itu masih sama, masih sama. Tapi ada target-target tertentu nanti travel agentnya. Misalnya, kalau udah konsumennya belanja di atas 3 juta, nanti Unik kasih tipsnya sekian. Kayak gitu. Jadi ada ketentuan-ketentuannya. Kalau belanjanya sekian, kita kasih tips, itu kita nggak untung dong ya, Maya. Kita harus untung. Betul, betul. Kalau misalnya belanjanya dikit, yaudah sopirnya udah bisa kopi-kopi, nggak dapat uang rokok. Sedikit, seperti itu. Oke, jadi tiap travel agent beda-beda ya, Maya. Beda-beda. Nanti tergantung kita mau bikin kerja sama. Sebenarnya intinya kalau kita mau bekerja sama dengan, mau ada yang buyer dari luar negeri, dalam negeri, investor, itu kan kita bisa negosiasi sama mereka. Kita mengajukan proposal-proposalnya seperti ini, mereka setuju atau mau negosiasi sama kita, nanti kita bisa sesuaikan. Tergantung nanti produknya masing-masing ini. Produknya apa yang mau diajak kerjasama, seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi dan masih banyak pertanyaannya ya, Unia, Alhamdulillah. Iya, boleh-boleh. Kalau sama Unia, bisa bertanya-bertanya seperti ini ya, nggak ngerti materi. Nggak apa-apa, Unia. Kadang-kadang sering malu juga sih sama Mbak Muri, ikut kelasnya rajin, tapi Unia prakteknya pandainya ala-ala Unia gitu. Nggak apa-apa ya. Kadang-kadang, yang penting gini sih intinya, belajar itu kan kita harus bikin diri kita itu senang dulu. Nah, betul. Kalau kita belajarnya nggak senang, ilmunya juga nggak akan nempel, nggak akan bisa praktek. Kalau Unia gini, benar sih materinya seperti ini ya, dijabarkan seperti ini, seperti ini. Kita juga harus menyesuaikan dengan kapasitas diri kita. Kita mampu nggak gitu kan. Kalau kita nggak mampu, jangan dipaksain. Karena ketika tiba rasa jenuh, kita akan down dan turun ke bawah gitu. Jadi, berbisnis itu lakukanlah sesuai dengan kesenangan hati kita. Kalau kita nyaman dengan hati bisnis, kita senang, ya udah happy. Resip itu ngalir. Itu udah ketentuan ya. Yang penting kita usaha. Betul-betul, Unia. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan dari Ma'inun. Unia, gimana mengatasi harga daging yang kadang suka turun naik. Pengaruhkah ke harga jual di rendang Unia, Adek? Nah, ini pernah dikejadian lucu nih. Jadi, ceritanya dulu awal ketemu sama Mak Muri ya, sama Tehani. Itu di Pekan Baru. Jadi, dengan gini. Unia, Adek nyodori nih. Mak, Mak. Ini Unia, Adek ada rendang nih. Ada ini. Jualnya segini. Berapa, Unia? Kata-kata Tehani gitu. Segini. Kamu mau kerja rodi? Atau mau bikin orang senang? Atau apa? Masih ingat banget Unia kata-kata itu. Jadi, kalau bisnis itu harus benar-benar diperhitungan. Jangan sampai kamu kerja rodi. Udah mati-matian bikin rendang, tapi hasilnya gak dapat. Orang menikmati, kamunya sentara. Kayak gitu. Jadi, waktu itu Unia jualan rendangnya murah. Mak Muri bilang, jual sama hal mungkin. Hitung HPP-nya benar-benar. Kalau HPP-nya belum benar, jangan dijual. Kayak gitu. Jadi, kita sebelum jualan itu, kita harus mikirin dulu. Ketika kita produksi, kita mengorbankan waktu untuk keluarga. Nah, kita juga harus digaji di situ. Jadi, harus dibayar mahal. Apalagi kalau kita mau menghadirkan produk yang berkualitas. Jadi, HPP-nya harus dihitung benar-benar. Dan Uni, sebelum mengeluarkan harga yang sekarang, Uni udah hitung dulu satu persatu rincian yang jelas. Jadi, ketika harga naik, bahan baku naik, Uni masih bisa bertahan di harga segitu. Jadi, ketika kita mau meluncurkan produk itu, jangan ambil harga di saat itu. Tapi, survei ke pasar, kalau seandainya terjadi kenaikan harga, paling tingginya berapa? Misal, cabai. Uni kan pakai cabai banyak, lumayan banyak ya. Jadi, Uni memasukkan untuk perhitungan modal itu bukan di harga cabai Rp10.000. Dulu pernah kejadian di zaman cabai mahal-mahalnya itu sampai Rp150.000, Rp120.000. Jadi, Uni masukin di harga tertinggi itu untuk pemasukan modal. Begitu juga dengan daging. Uni antisipasi lima tahun ke depan, kalau seandainya dunia ini udah ada krismon lagi seperti dulu, mungkin daging akan melonjak sampai Rp200 per kilo. Uni masukin di harga pertengahannya. Kalau sekarang daging Rp140, Uni masukin di harga Rp180.000. Seperti itu. Siap, siap. Nah, ini tipsnya berharga ya, Ma. Boleh dicatat, nanti dipaktikin ya. Tadi survei dulu ke pasar, cari harga yang paling tinggi, terus catat HPP-nya hitung ya, biar gak kerja rodi ya, Ma. Nanti kalau kerja rodi, kasihan anak-anaknya, kasihan rodi. Nah, ini Uni, kalau misalnya perizinan BPOM, PIRT, dan MOI itu butuh berapa lama dan biayanya mahal gak ya, Uni? Kalau untuk izin PIRT, kita gak bayar gratis penyeluhan dari dinas kesehatannya. Kalau izin PPOM, itu ada yang gratis, ada yang berbayar. Tapi kalau sekarang itu udah banyak yang gratis, T.A.T. Sawam. Udah banyak yang gratis. Mak-mak nanti atau teman-teman bisa datang aja itu ke dinas-dinasnya. Nanti ada penyeluhan-penyeluhannya dari pemerintahan kalau mau yang pakai pemerintahan. Tapi kalau yang berbayar juga bisa, kayak gitu. Tapi kalau misalnya UMKM dengan modal minim, yaudah gak apa-apa, datang aja ke pemerintahan. Nanti mereka juga akan mencari UMKM-UMKM yang inspiratif, yang mau berkembang, yang mau maju untuk dibantu dan dibina. Kalau untuk halal, itu ada sekitaran 2 jutaan lebih untuk pengurusan izin halal. Izin halalnya itu kan berlaku sekali 2 tahun. Nanti perpanjangan lagi sekali 2 tahunnya. Seperti itu. Oh, oke. Jadi ada perpanjangannya. Dan teman-teman ternyata gratis ya, asalkan kita langsung aja. Dan satu lagi, jangan lupa ketika udah punya brand, langsung daftar haki ya, teman-teman. Jangan sampai kita kasusnya sama yang kita dengar-dengar kemarin, PSBlo sama MSBlo. Kan jadi ribut. Iya, benar ribut ya, satu sama lain. Iya, ribut nanti tutup-tutupan ya. Betul. Udah ketemu nih nama yang pas, misalkan ya, kayak Uni Ade, Renang Uni Ade, langsung haki-haki. Dan kita juga pas pendaftaran itu kan ada kelas-kelasnya. Kita sesuaikan dengan produk kita. Misalnya Uni Ade mendaftarkan suatu penamaan dan juga merek toko. Jadi yang kita daftarkan itu 2. Satu pendaftaran itu, kalau nggak salah dulu waktu Uni daftar satu juta lapan ratus. Dan itu berlaku selama sepuluh tahun. Kayak gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan juga dari Mak Nasya nih. Uni, aku produknya minuman susu fresh. Masalahnya itu kesulitan untuk disimpan lama. Ada saran nggak Uni untuk cara pemasarannya? Karena ini cuma bisa tiga hari bertahannya. Tiga hari bertahan itu disimpannya di Sokes ya? Atau gimana penyimpanannya? Kalau seandainya penyimpanan di Sokes, bisa tuh untuk pemasaran secara offline-nya kan nitip-nitip di minimarket, di tempat oleh-oleh, di warung-warung yang ada ramai pengunjungnya kalau minim-minim-minim seperti itu. Dan tapi kita lihat dulu nih, susunya itu marketnya ke siapa aja? Apakah marketnya ke semua kalangan? Atau ke anak-anak aja? Atau ke remaja? Atau bagaimana? Kan ada juga tuh susu yang rasa-rasa yang warna-warni, yang susu sapi di warna-warna, marketnya seperti itu. Atau dibikin es untuk anak-anak. Jadi setelah tahu marketnya dimana, udah gampang banget tuh mau cari kita mau konsinyasi dimana aja. Kalau untuk penyimpanan lebih tahan lama, kayaknya kalau susu ya seperti itu ya. Atau kecuali kita mau bikin es, bisa di dalam freezer, itu mungkin bakal lebih tahan lama lagi dia. Seperti itu. Oke. Nah bisa dicatat ya, Ma Nasha ya, tipsnya dari Uni Ade. Nah ini ada pertanyaan dari Ma Tisa Kuwila. Uni terima reseller gak? Iya. Jadi gini nih, Uni cerita dulu ya, kalau untuk reseller. Dulu sebelum Uni punya toko offline, itu Uni dengan sistem kereselleran dan belajarnya juga di SBO untuk mengelola reseller. Tapi kelemahan reseller, selama ini yang Uni adek lihat, reseller itu jarang yang konsisten. Mereka sering terlena. Tapi kalau menurut Uni sarannya sih, kalau misalnya kita udah mendapatkan satu produk yang bagus untuk di reseller kan fokus. Intinya bisnis itu kan fokus. Dulu Uni mengelola reseller itu pernah juga sampai ratusan resellernya, tapi sekarang itu tinggal mungkin sepuluhan ya. Sepuluhan. Jadi fokus di reseller ini dulu sebelum buka toko offline, itu benar-benar di reseller. Tapi sampai hari ini masih ada kok reseller Uni yang aktif. Bahkan karena setelah buka toko offline ini, malahan resellernya itu datang dari kalang-kalangan yang standarisasinya lebih tinggi-tinggi lagi. Kayak dari kantor BRI itu mereka memasarkan untuk wilayah kantor-kantornya, dari BNI juga, seperti itu. Ada juga yang di rumah sakit, reseller seperti itu. Jadi pada intinya sampai hari ini masih ada harga reseller di rentangnya Uni adek. Kalau mau join reseller, bisa. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Ma Ulfani. Dari Ma Aino dulu, Uni karyawan yang Uni rekrut wajib pinter jualan, pinter bicara kah kayak Uni? Ya, kalau yang Uni rekrut yang pertama sih jujur ya. Kalau udah jujur, insya Allah itu aman. Terus Uni adek juga, kalau untuk produksi, ada kualifikasi yang paling penting. yang paling penting itu dia tamatan tata boga. Kayak gitu. Dulu pernah sih nggak ngambil yang tamatan tata boga, tapi nyatuin value kita, visi kita bersama mereka itu sedikit susah. Tapi kita kalau ngambil jurusan yang sesuai dengan mereka, visi kita sama mereka ketika kita cocokkan itu gampang banget. Jadi kalau untuk bagian produksi, Uni ngambilnya yang berpenampilan menarik, yang hobi masak, kalau bisa dari tamatan tata boga. Tapi saya tidak kalah kalau mereka ada yang datang tapi tidak jurusan tata boga. Mereka punya keinginan untuk belajar di situ, sukanya di bidang itu, maka akan kita rekrut. Nah, kalau untuk yang semuanya ini, Uni selip kan nih, yang ramah, yang gampang senyum, yang bisa ngomong, walaupun mereka produksi. Karena gini ya, kalau seandainya Uni kelompokkan satu-satu, kalau untuk saat sekarang ini, untuk biaya operasionalnya tinggi. Nanti tidak akan menutupi dengan penjualan kita. Jadi kita harus latih tim yang ada di sini, itu multi talent semuanya. Yang adminnya juga harus pintar ngomong, yang bagian kasirnya juga harus pintar ngomong. Karena kalau kita berjualan di toko itu, ya seperti kata Uni tadi, kita selling-selling dulu, cerita-cerita dulu sama pembeli, baru deh menuju kasir. Jadi semuanya harus pintar bernegosiasi. Harus bisa diberi jalan. Betul, betul, betul. Uni nggak akan sekat kok. Kan di sini ada bagian training tiga bulan. Jadi kita ajarin dulu, ajarin dulu, ajarin dulu. Kalau mereka ada kemauan belajar, nggak sampai satu minggu mereka bisa. Tapi kalau udah nggak ada kemauan belajar dari awal, berarti itu nggak satu value sama kita, nggak satu visi sama kita, ya berarti nggak cocok. Kayak gitu. Oke, hempaskan yang nggak cocok ya Uni ya. Ya, hempaskan. Jangan baper-baper sama karyawan, karena di luar sana masih banyak yang mau bekerja. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan, ada rasa, kalau kata Mak Muri gini, kasihan boleh, tapi kasihannya bertempat. Jadi kita pilih-pilih yang mana yang harus nggak kasihan. Tapi harus punya jiwa leadership dan jiwa tega ya. Kadang-kadang benar sih permasalahan kita kan gini, kasihan juga ya mereka kalau dipecat gitu kan, nanti mereka mau kerja di mana. Kita mikir nggak, mereka kasihan nggak sama kita. Kayak gitu. Jadi kalau udah nggak satu value, satu tujuan sama kita untuk membangun usaha, ya udah sekarang aja. Oke. Hempaskan ya. Nah, hempaskan. Nah, ini ada pertanyaan dan minta tips nih dari Ma Widah. Ini saya produknya baso aci frozen, harganya Rp28.000. Kalau mau ikutan yang bazar gitu, ada baso aci matengnya, apa disamakan harganya Rp28.000 per porsi. Suka nggak pede soalnya kemahalan, takut kemahalan, atau harganya sama dengan yang dikemas. Kalau ini gini, kalau kita udah yakin dengan produk kita ini ngangenin, jangan pernah takut dengan harga. Seperti cerita Uni tadi. Kita yakin nih, pede dulu. Tapi kalau kita udah nggak pede dengan produk kita, nanti orang beli mahal ya. Kita sendiri aja nggak pede. Bagaimana kita memoyakinkan konsumen kalau produk kita ini berkualitas. Kalau selama ini yang Uni lakukan, walaupun jualan di sini, walaupun jualan dimanapun, harga yang dikemas atau harga yang tidak dikemas, itu sama aja Uni jualnya. Contoh nih, Uni kan punya restoran bakso, tapi belum sampai hari ini Uni belum bikin bakso yang frozen. Masih yang nyantap di tempat. Tapi ketika ada tamu request, Uni besok mau dong bakso uratnya, yang uratnya aja 10 butir gitu kan. Kan nggak pake kuah, nggak pake pek. Yang baksonya itu tetep pun dijual dengan harga yang sama. Kayak gitu. Malahan kalau misalnya bakso satu mangkok, itu kan macem-macem. Kadang-kadang ketika orang beli, ada lagi yang mau nambah Uni, saya tambah uratnya aja ya. Malahan harga urat yang to'nya aja lebih tinggi daripada yang satu porsi. Kayak gitu. Jadi harus pede dulu sama produknya. Kalau udah ngangenin, pede dengan produk, pasti kita akan pede kemanapun kita bawa produk kita kayak gitu. Jadi kita yakin. Jadi jangan khawatir ya, Mak ya. Pedein aja ya, Mak ya. Nggak, pedein. Tapi kuncinya harus uji ngangenin dulu sama yang teman-teman. Seperti kata Uni, kalau minta testimoni, jangan kita yang minta. Tapi kita kan boleh dengan cara seperti ini. Nanti kalau misalnya suka dengan produk kita, kasih feedback ya, Kak. Jadi kalau Uni bahasanya seperti itu ketika minta testimoni. Jadi nggak nanya gini, Kak, tadi produknya enak nggak? Nggak kayak gitu. Jadi bahasanya itu lebih ditukar. Jadi orang itu akan memberikan review jujur. Karena sejujurnya, review yang jujur, testimoni yang asli itu akan bisa lebih membuat produk kita itu bertahan. daripada produk yang cepat viral, tapi produknya nggak genginin, orang sekali beli akan hilang. Nah, betul, betul. Ada kan contohnya kasus kayak Escapal Milo. Escapal Milo 1, itu kan ikutin tren kan? Ikutin tren dan karena viral aja. Tapi kalau sekarang kita lihat-lihat, udah nggak ada yang jualan Escapal Milo. Udah, kemana ya sekarang? Udah kemana-mana dia. Jadi jangan ikutin tren ya. Jadi kita berjualan itu sesuai kebutuhan konsumen. Jadi kita harus cari dulu kebutuhan konsumen. Sama seperti Uni. Kenapa Uni lebih fokus membangun oleh-oleh, nggak online? Karena Uni lihat, kompetitor Uni lebih hebat jagoan bermain online daripada Uni. Jadi Uni harus melakukan serangan bolanya di tempat yang lain. Jadi Uni ahlinya di bidang face-to-face. Jadi Uni memanfaatkan keahlian Uni di situ. Dan Uni mikir juga, oh mumpung di sini, itu di Bukit Tinggi, baru kita yang mengemas rentang seperti ini, belum ada toko oleh-olehnya. Karena di Bukit Tinggi itu masih banyak yang sanjai ya. Kripik-kripik sanjai, kripik sanjai yang seperti ini. Uni berani tampil beda. Jadi yang di Bukit Tinggi masih banyak seperti ini. Jadi Uni berani tampil beda dengan kemasan yang unik, walaupun harganya tinggi. Jadi kita juga harus mempelajari kompetitor mainnya di mana. Kita Jangan Ikuti Kompetitor. Jadi kayak bisnis itu, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi sama kita. Seperti itu. Oke. Nah ini, salah satu pertanyaan ini mungkin jadi kerasahan juga nih Uni dari owner-owner yang kuliner. Nah jika dapur diserahkan ke tim atau karyawan, apakah ada kekhawatiran resep digiplak, kemudian karyawan bikin sendiri kah Uni? Bikin usaha sendiri kah Uni? Gitu. Dulu pernah sih terpikir seperti itu. Seperti itu ya. Tapi setelah ilmu dipelajari lagi, diupgrade lagi, kembali kuncinya, rezeki udah ada Allah yang ngatur. Walaupun mereka nanti pada akhirnya akan membuat produk yang sama dengan kita, tapi kalau pengolahan tangan orang itu masing-masing berbeda. Cara orang memasarkannya berbeda. Cara orang berjualan itu berbeda. Jadi Alhamdulillah sampai hari ini Uni kayak rendang, itu kan udah ada sistem bumbu yang Uni yang ngaduk. Mereka cuma tahu cara pengolahan. Tapi ada juga beberapa kayak sambal basah dan yang lain-lainnya itu, itu mereka tahu semua resepnya. Mereka bikin sendiri. Mereka misalnya kayak, contoh dendeng. Mereka mau bikin dendeng balado, mereka udah tahu bawangnya seberapa, garamnya seberapa, bawang gorengnya berapa, itu udah pada tahu semua. Bumbu yang apa aja di masing-masing udah tahu. Tapi Uni prinsipnya yakin tadi. Dan satu lagi, kuncinya dalam perekrutan karyawan kita tadi. Kita harus mencari karyawan yang satu visi dan satu value sama kita. Insya Allah kalau mereka udah seperti itu dan yakin sama kita, mereka juga akan konsisten dengan kita. Dan satu lagi, ketika kita membuka usaha dengan karyawan, mau karyawan itu percaya dengan kita, kita percaya dengan karyawan atau tim, kita juga harus bikin mereka nyaman dengan kita. Jadi tujuan kita berusaha itu, kita bukan mencari kaya aja, tapi kita bisa mensejahterakan orang-orang yang berada di sekitaran kita, termasuk tim yang bergabung dengan kita. Kalau tim kita sejahtera, yang bergabung dengan kita sejahtera, Insya Allah usahanya juga akan sejahtera dan berkah dan akan berkembang lebih maju lagi. Masya Allah. Amin, 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 amin. Nah ini ada pertanyaan juga nih. Banyak ya. Boleh ya. Uni pernah nggak ada? Ya, ilmunya bermanfaat. Amin, Insya Allah bermanfaat. Ini pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari Uni nih. Uni pernah nggak ada produk yang sudah hampir kadar luar, tapi belum terjual? Gimana cara mengatasinya biar kamu bazir, Uni? Nah, pernah, pernah hampir kadar luar, Sa. Kalau Uni, kalau produk sudah hampir kadar luar, Sa, misalnya sudah tiga minggu, sudah hampir dekat kadar luar, Sa, itu kalau banyak, apa, banyak, kita coba tahapannya. Kita coba dulu untuk memberikan diskon, gitu, untuk pembelian atau promo. Nah, dengan memurahkan harga, tapi tidak membuat kita untung. Tapi, kalau sudah semepet-semepetnya, Uni pakai konsep doa langit saja. Berdoa sama Allah, terus Uni bagi-bagiin saja deh, satu produk sama yang mau, gitu, secara gratis. Antarin ke pantai asuhan kah, atau ke ibu-ibu tetangga kah, atau apakah. Yaudah, nanti balasannya itu seratus kali lipat untuk kita. Tapi, Alhamdulillahnya, jarang sekali Uni ada produknya seperti itu. Mungkin dalam setelah Corona lepas ini, hampir tidak ada. Jadi, berputar setiap hari. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan juga, mungkin, ini tentang kosmetik ya. Tapi, bentar-bentar. Nah, ini Uni pas live TikTok shop sekali dapat 50 juta, itu jualan rendang apa kosmetik, Uni? Jualan rendang. Jualan rendang. Kalau kosmetik paling tinggi itu, closingnya baru di angka 2 jutaan. Jadi, jualan rendang. Jadi, waktu itu, coba-coba aja, itu live pertama. Itu 50, apa, live pertama itu, kita benar-benar live dari pagi sampai malam gak berhenti. Masya Allah, 24 jam. Dari pagi. Ya, 24 jam. Karena kita lihat penontonnya gak turun-turun. Jadi, ganti-gantian. Uni sama admin. Nah, besoknya lagi, itu Uni buru-buru datang ke toko, juga mau live. Walaupun pakai jibat sorong aja, pakai listrik aja sedikit. Tapi, yang kata Uri tadi, TikTok benar-benar jahat ya. Setelah kita terenak-enak, dan terlena-lena dengan mereka, ketika kita gak mau beriklan, kita ditenggelamkan. Ya udah, sekarang habis gitu. Untuk menuju FBFP aja, produknya itu susah. Ya, sebetul. Barang. Benar-benar. Tapi, buat teman-teman yang belum mencoba TikTok, masih bisa tuh. Kayaknya, setelah Uni pelajari, akun yang baru bergabung itu, ada toleransinya. Untuk mereka terlena dulu di TikTok-nya. Tapi, kayaknya kalau kita konsisten, nanti mau beriklan lah sedikit-sedikit, itu mungkin bisa produknya naik-naik terus. Tapi, kalau Uni kan gak mau beriklan. Kata Uni pernah belajar juga sama beliau. Kita menghindari dari yang namanya marketplace. Karena menghindari dari komunis gitu ya. Gak tahu juga ilmunya benar atau apa. Tapi, Uni coba praktek di situ. Karena pernah juga dengar cerita, kalau di marketplace itu, itu mencepek UMKM gitu. Jadi, bisa jadi nanti produk kita dilakuin, data kita dijual. Kita kan gak punya data ya. Kalau di e-commerce, kalau secara via WA, order WA, kan kita punya data. Kayak gitu. Jadi, makanya Uni sampai hari ini, itu di e-commerce-nya gak terlalu fokus. Mungkin fokusnya lebih ke sini aja. Jadi, kalau misalnya ada konsumen aja, Uni punya sopi, punya topet, ada, silakan order. Tapi, lebih menyarankan ordernya secara via WA aja. Jadi, kita punya data. Dan, kita bisa mau follow up konsumen-konsumen kita selalu. Seperti itu. Nah, ini tips nih Uni. Karena Uni kan di bidang kuliner nih. Uni saya usaha kue seperti pastel. Bentuknya frozen. Untuk amannya harus digoreng setengah matang dulu atau mentah aja ya. Sampai sekarang saya tidak digoreng dulu, Un. Langsung dibekukan di freezer. Tips dari Uni seperti apa? Kalau Uni lihat-lihat sih, ada juga yang produksi seperti itu di sini ya. Dan itu pada umumnya, emang mereka jualnya mentah aja. Uni belum pernah coba juga nih. Tapi, Uni pernah nyoba di ayam geprek. Ayam KFC gitu. Jadi, Uni goreng setengah matang dulu. Uni vakum, baru masih freezer. Mungkin bisa juga dicoba tuh untuk tipsnya. Kalau yang untuk pastel frozen seperti itu, coba dites aja. Kalau Uni sih berani ngetes-ngetes aja. Kalau ilmu pastinya sih Uni nggak tahu karena nggak menggeluti dibilang itu juga ya. Mungkin kalau Uni coba dulu bikin, Uni tes, baru Uni tahu jawaban pastinya. Tapi kalau emaknya mau coba, silakan digoreng. Setengah matang, diangkat, ditiriskan. Terus dimasukkan kemasan vakum. Di vakum, baru di freezer. Mungkin kalau Uni rasa bakalan lebih awet lagi. Soalnya ayam krecikan, Uni bikin seperti itu, dia lebih awet lagi. Dia tahan tiga bulan di dalam freezer. Oke, oke. Nah, bisa dicatat ya, Maya, tipsnya. Oke, selanjutnya nih Uni. Uni maaf mau tanya. Uni menjahatakan karyawannya seperti apa sih biar karyawannya tetap sama kita terus? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Banyak ini teman-teman mikirnya karyawan itu cuma sebagai pekerja, pekerjaan bagi kita. Kalau Uni di sini udah mau berapa ya yang mengelola. Pernah juga sih karyawan yang mengecewakan. Kita pasti pernah ada. Pernah berputus asa? Pernah. Jadi, kita itu menganggap mereka itu seperti keluarga. Bukan sebagai pekerja untuk kita. Kalau Uni sih menganggapnya seperti itu. Dan nanti kan ada masanya tuh sambil masak atau sambil bercerita, makan bareng, minum-minum bareng. Kita bertanya, mereka keinginannya mau apa? Lima tahun lagi mau ngapain? Atau ada jangka waktu mereka? Tujuannya mereka bekerja itu mau ngapain? Nanti dengan sendirinya mereka akan mengalir, bercerita. Oh, mereka bekerja ingin beli iPhone. Misal seperti itu ya. Nah, yaudah. Kita pelajari dulu satu-satu karyawannya itu seperti apa. Mereka suka dengan target kah? Mereka ada visi ingin bertahan sama kita kah? Atau bagaimana? Yang penting selalu dekati hati mereka dan jadikan mereka itu keluarga. Anggap mereka itu seperti adik kita sendiri, keluarga kita sendiri, dan jangan beda-bedakan. Tapi bukan bermaksud mereka bisa semena-mena sama kita ya. Teman-teman ya. Jadi, mereka kita anggap seperti keluarga, tapi juga ada batasan. Dalam bekerja, ketika mereka melakukan kesalahan, sanksi tetap berlaku. Kayak gitu. Ketika mereka berhasil, reward berjalan. Seperti itu. Ada reward-nya. Jadi, mereka juga semangat nih. Ketika mereka sudah dapat reward, oh iya, enak juga ya. Kita sampai omset, kita dapat bonus nih. Jadi, kalau Uni, nanti ada gathering-nya juga, ada jalan-jalan-jalan juga bersama mereka. Kayak gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Uni, dari Mapopi. Uni menurut Uni, grup reseller itu harus ada atau enggak ya, untuk yang jualannya online ataupun offline dengan barang jualan yang banyak itemnya. Kalau menurut Uni, bisa menikmati. Kita juga nih, Mbak Muri pasti diajarin tuh, cara membina reseller, cara membina reseller, udah ada ilmunya tuh, kalau sama Mbak Muri udah dajarin semuanya. Jadi, itu penting banget. Jadi, reseller itu, kalau enggak kita support, enggak kita dukung, mereka juga akan done, akan bisa berpaling ke lain hati lagi. Apalagi kalau reseller itu, pada umumnya, prinsipnya, mereka itu akan berjualan untuk mencari barang-barang yang lagi viral. Setelah barang itu viral, mereka akan mencari lagi produk yang viral. Jadi, mereka akan konsisten. Jadi, kita jangan baper ketika reseller hari ini jualannya banyak produk kita, ternyata bulan depan mereka berhenti berjualan. Itu jangan baper. Jadi, membina reseller itu penting. Apalagi kadang-kadang kita punya reseller, dia konsisten aja terus. Karena enggak semua reseller juga yang, seperti yang Uni bilang ya, ada juga yang konsisten. Jadi, sangat penting sih, kalau menurut Uni, pembinaan grup reseller itu. Jadi, reseller juga nanti bisa dikasih reward, dikasih support, dikasih bonus, dikasih targeting, gitu. Oke. Jadi, sebenarnya penting ya, punya grup reseller itu ya, Mak. Oke. Nah, ini ada dari Mak Wina nih. Assalamualaikum, Uni. Saya mau tanya untuk memulai jualan kuliner, lebih baik PO atau ready ya, barang jualannya. Waalaikumsalam, Mak Wina. Tergantung, tergantung juga nih, barangnya mau PO. Kalau seandainya, barangnya itu, apa, kita modalnya masih minim. Masih minim dan terlalu besar, mempersebikit, apa namanya itu, risiko. Jadi, dulu Uni juga menggunakan sistem PO, karena modalnya minim. Karena seperti cerita Uni tadi, Uni bangun usahanya itu dari modal 300 ribu. Jadi, itu yang diputar-putarkan terus. Alhamdulillah, sampai hari ini Uni nggak ada pinjaman di bank manapun, namanya bersih dan jauh dari riba. Ada pun itu, pemasok-pemasok daging mungkin ada ya, hutang satu hari, dua hari. Yang penting, kita jauh dari riba dulu. Jadi, kalau seandainya, Maknya belum punya modal yang besar, baru mau memulai usaha, kalau mau sistem PO itu lebih bagus. Jadi, kita nggak menimbulkan hutang yang lain. Mungkin dengan sistem PO-nya, bisa mereka DP, atau mereka bayar full. Itu tergantung konsumennya ya, kepercayaan konsumennya kepada kita nanti. Kalau Uni dulu, alhamdulillah, mereka mau membantu untuk bayar full dulu di depan, padahal barangnya belum dikirim. Tapi, itu kesesuaian akar kita ya. Kalau mereka Rido sama Rido, insya Allah jalan kayak gitu. Jadi, boleh dengan sistem PO, boleh dengan nyetok barang, tergantung keberaniannya. Kalau berani ambil risiko, rugi, seandainya barang nggak terjual, nggak laku, yaudah, ambil aja di stok aja. Karena pada dasarnya, nggak ada stok, ya nggak bisa jualan. Tapi, kalau modalnya belum sampai, bagaimana harus nyetok? Banyak-banyak ya. Jadi, bisa pakai sistem PO dulu, kalau modalnya masih minim. Oke. Nah, ini ada yang minta tips lagi nih, Uni. Dari Mak Linda. Uni, saya juga jualan rendang daging sama kayak Uni. Tapi, jujur, daging rendangnya agak keras nih, kalau udah dua hari. Jadi, terkadang, kalau lebih dari dua hari, tidak terjual. Malah rugi. Gimana ya caranya, Uni? Masya Allah, jualan rendangnya di mana? Ayo, kapan-kapan main ke sini, kita sharing-sharing, boleh. Nah, kalau untuk rendang, tentukan dulu penggunaan daging rendangnya daging apa. Terus, packagingnya seperti apa. Apakah yang udah divakum, atau yang udah diserial, atau masih yang dibungkus biasa. Rendang, itu kuncinya di daging. Penggunaan daging. Kalau kita penggunaan dagingnya salah, otomatis setelah masak rendang itu, nanti dagingnya bakalan keras seperti itu. Alhamdulillahnya, Uni, pakai rendang, itu ditahan satu setengah bulan di suhu biasa seperti itu. Setelah dibuka pun, dia tidak akan keras. Jadi, kuncinya di daging, sebenarnya. Di daging, terus secara pengemasan. Jangan sampai berangin. Kalau berangin, iya, dua hari dia tidak akan awet. Jadi, gunakan vakum. Kalau seandainya belum punya mesin autoclave untuk mensterilisasinya, pakai dulu kukusan biasa. Itu akan lebih tahan. Jadi, kalau mau rendangnya, dagingnya seteksturnya lembut, pakai daging as dalam, atau pakai yang daging apa ya. Pokoknya as dalam aja bilang sama orang penjual dagingnya. Jangan pakai daging paha. Kalau daging paha itu bagusnya untuk bakso, karena dia teksturnya keras. Oke. Jadi, aku jadi lumayan tentang perdagingan ya. Nanti kalau memikirkan sendiri, carinya daging as dalam ya, Mbak Salah. Oke. Nah, ini unik ada yang bertanya juga. Gimana ya, unik agar penjualan harian kita itu konsisten. Kadang penjualan nol, kadang ratusan ribu, kadang jutaan, dan pernah juga belasan juta per hari, tapi belum konsisten gitu. Cuma ngandalin IG organik, Google Business, sama database WA aja. Rata per hari atau gimana tadi? Gimana biar penjualan hariannya itu konsisten. Jadi, kadang ada penjualan, kadang enggak, kadang jutaan, kadang belasan juta, kadang nol gitu. Gimana nih, unik mengatasinya? Itu sebenarnya tergantung rezeki yang pertama ya. Rezeki kita hari ini segini. Itu jatah yang dikasih Allah sama kita. Tapi ada juga si tipsnya. Kalau seandainya hari ini sepi, apa yang kita lakukan? Mungkin meng-follow up konsumen-konsumen yang lama, mengadakan promo, kayak gitu ya. Setelah usaha yang kita lakukan itu maksimal, tapi hasilnya masih segitu, berarti yaudah jatah. Kalau unik ambil prinsipnya gitu, berarti jatah unik hari ini segitu gitu. Tapi untuk menjaga konsistenasi kita itu, konsisten agar kita tetap fokus nih berjualan. Karena intinya jualan itu harus fokus ya. Jangan cambang ke A, jangan cambang ke B, jangan cambang ke C. Nanti akan buyar dan tidak akan menghasilkan satupun. Malahan akan hancur semuanya ya. Untuk menjaga konsisten, ketika kita punya mimpi, kita ingat mimpi kita itu apa. Misal nih, uni jualan rendang. Dua tahun lagi uni harus punya ini. Punyanya apa? Membesarkan lagi outletnya. Kayak gitu. Jadi kalau ketika kita punya target yang jelas, mimpi yang jelas, ketika kita lagi down, yaudah ingat baca lagi mimpi. Nanti semangat lagi, konsisten lagi jualannya. Jangan baper dengan jualan yang hari ini terjual satu, hari ini terjual dua, hari ini terjual tiga. Jangan baper dengan kondisi seperti itu. Yang penting usaha dan ingat mimpi-mimpi ke depannya. Pastinya, mak-mak itu berusaha atau berbisnis, mimpinya pasti yang paling utama itu membahagiakan keluarga dan anak-anaknya. Yaudah ingat aja itu terus. Siap. Nah itulah tipsnya dari uni ya. Nah uni ini ada yang, mungkin di sekitar tiga pertanyaan lagi ya, karena ini udah mau jam sembilan ya. Enggak. Oke. Nah uni gimana sih caranya kita tahu kebutuhan pasar nih, baru kita sediain apa yang mereka butuhkan. Selama ini jualan sedia produk dulu, baru dijualin. Jadi gimana caranya uni bisa ketemu nih, kebutuhan pasar itu seperti apa gitu? Nah untuk kebutuhan pasar kan, mak-mak nih pada nganterin anak ke sekolah ya, pada nganterin anak ke sekolah misal kayak gitu, nganterin anak ke sekolah. Terus kita lihat nih di lingkungan sekolah anak-anak itu, misalnya mereka ada yang bawa bekal, ada yang enggak bawa bekal, ada yang jajan aja, terus anak-anaknya ada yang pulang sore juga, ada yang pulang siang juga. Kita lihat nih, ada orang tuanya yang enggak sempat nganter bekal, ada yang sempat nganter bekal. Di situ ada peluang usaha enggak? Kalau kita lihat-lihat, pasti ada ya, apa peluang usahanya? Catering anak-anak, makan siang anak-anak. Nah jadi kayak gitu aja, dengan gampangnya aja kita lihat peluang usaha di situ. Jadi yaudah kita lihat kesekolahan, ada juga ya yang bawa bekal, ada juga yang enggak bawa bekal, ada juga orang tuanya yang nganterin, ada juga yang enggak nganterin. Oh berarti anak-anak ini di jam makan siang, dia butuh makan siang. Kadang-kadang ada orang tua yang sibuk, terus orang tua maunya anak-anak ini, ini makanan-makanan yang sehat. Jadi bisa juga di situ tibu ide catering makanan sehat anak-anak. Jadi menunya yaudah, menu catering sehat untuk anak-anak aja, jadi udah tercipta aja tuh marketnya. Terus contoh yang kedua, misalnya Bukit Tinggi, kota wisata, wisatawan banyak datang ke sini. Kita mikir seperti cerita Uni tadi, mereka datang ke sini nanti pulangnya, buat keluarga bawa apa ya? Bawa souvenir, kalau kita lihat souvenir udah ada nih, udah ada nih baju yang tulisan jam gadang, terus gantungan kunci jam gadang udah ada. Oh aneka keripik-keripik udah ada nih. Kita lihat lagi, Bukit Tinggi itu wilayah Sumatera Barat, Padang. Orang ingatnya Padang itu rendang. Nah, rendang di rumah makan, kayak gitu kan, di rumah makan. Sedangkan mereka datang ke Padang, udah nyicip rendang di rumah makan, enak, tapi mau bungkus takut basi. Kayak gitu. Jadi mikirnya, oh iya bisa juga ya, mereka bawa rendang, dijadiin oleh-oleh untuk keluarganya. Kita mikir lagi, kalau ikatnya seperti ini apa? Kita mikirlah kemasan bagus. Terus, lihat lagi nih, pengusaha-pengusaha, misalnya gak ada-gadain event, segala macam, itu kan dia bawa buah tangan kan, untuk relasi-relasinya. Kita lihat juga di situ. Berarti cocok banget nih, ini untuk dijadikan peluang usaha. Kayak gitu. Jadi, kalau mau bermain, mencari peluang usaha itu, lihat aja di lingkungan sekitar, boleh kok kita meniru bisnis orang, ada yang mau bikin rendang boleh, gak apa-apa. Tapi, jangan mencomplak dengan tok gitu aja. Kita harus belajarin, bisa berbeda dengan orang lain. Misalnya, ini adek bikin fokusnya di rendang daging. Oh yaudah, ada nih peluang usaha untuk bikin rendang telur, kita bikin rendang telur. Kayak gitu. Jadi, kalau kita melawan arus, itu kita akan, blok jatuh gitu kan. Jadi, coba bermain, yaudah, bermain aman, gitu kan, tiru, modifikasi. Betul. Ada tuh yang, apa, yang kayak Bolu Sangkuryang, dengan ceritanya, dia yang sangat menginspirasi juga, dia cerita juga, sama kayak Uni tuh, pemikirannya, idenya, orang berkunjung ke Bandung, gitu kan, mereka bawa apa ya pulangnya, selain bawa yang ini, gitu. Kalau kosmetik, bisa juga tuh, kita lihat. Misalnya, kalau mau produsen kosmetik, gitu kan, ada yang mau produsen lipstick aja, kayak gitu. Mungkin, lagi sekarang, lagi ngetrendnya, liptin, atau apa, atau yang lip matte, tapi ada juga nih, ibu-ibu cerita, saya sukanya lip matte, tapi yang masih sedikit blosing, nggak itu. Analis itu kan, udah membaca peluang usaha juga, seperti itu. Betul. Wow, makasih Uni tipsnya. Nah, ini mungkin satu, dua pertanyaan terakhir nih, dari Maade dan Manu. Jadi, dari Maade, Ade nih, Uni, cara menyeleraskan bisnis dengan suami, yang tidak sevisi misi, kayak tadi, yang Uni bilang, gimana ya? Berapa tahun pendekatan, sehingga suami mau berjuang, di jalur yang sama. Insya Allah, jadi, pendekatan sama suami ini, sedikit berat ya, Mak ya. Jadi, kalau, memang sih, bentrok, awalnya bentrok, tapi, kembali lagi, kita, usaha harus ridho suami. Yaudah, kita perlahan-lahan, memasukinya sama suami. Jadi, kita harus membuat, suami itu percaya sama kita, kalau kita mampu, kita bisa gitu kan, tapi kita juga butuh pendampingan dari beliau. Kita gak bisa berjalan sendiri. Jadi, wanita, jangan belagak sok bisa. Harus ada manja-manjanya, walaupun kita bisa. Jadi, suami itu, lelaki itu paling tantang, kalau melihat wanita yang mandiri, tetapi mereka, mereka akan berpikir, kalau kita gak butuh sama mereka. Jadi, kita tonjolkanlah sifat keibuan kita, sifat kewanitaan kita, kalau kita bisa, tapi maunya didampingi. Dampingi. Jadi, rasa itu perlahan-perlahan, perlahan-perlahan dimasukin seperti itu. Terus, kalau ada pelatihan-pelatihan, misalnya, ada pelatihan, ada seminar-seminar yang mana, ajak aja suaminya bergabung. Dengan alasan, bilang aja, gak bisa nyetir sendiri, mau diantarin, ayo kita pergi pacaran bareng, ngopi bareng gitu. Padahal nanti ujung-ujungnya ke seminar, ngajak berduaan, kayak gitu. Kalau unisi dulu, sama si Uda, menyelaraskannya itu, yaudah ketika ada, pernah sekali momen, Uni itu ngejebak beliau. Ada pelatihan dari TDA, itu pelatihan leadership. Jadi, Uni daftar, nama beliau. Dengan alasan, nanti awalnya, Uni bilang, Uni daftar nama Uni nih. Daftar, oh besok ikut pelatihan itu ya, udah bilang gitu. Terus, yaudah pergilah. Pas udah mau nyampe hari, Uni bilang, gak bisa pergi, anaknya rewel, ini segala macam, dengan alasan. Jadi, kita jebak, boleh kok, bermohong sedikit ya, demi kebaikan. Jadi, Uni jebak, mereka untuk si Uda ini, ikut pelatihan leadership itu. Nah, ketika mereka udah berkumpul, dengan jajaran yang, mau berbelajar, berilmu di situ, nanti perlahan-perlahan, pemikiran dan pola pikirnya, akan terbuka. Kalau si Uda sih dulu begitu, dan di tahun 2018, baru Uni ajak pengenalan, sama Mak Muri, dan sama Akbowo juga. Di situ kita sering-sering, si Uda mulai-mulai nih, terbuka wawasan, terbuka inspirasi, benar juga ya, benar juga ya, benar juga kayak gitu. Baru kita sama-sama menyatukan value satu visi itu. Yang penting, kalau ada seminar, ajak beliau. Masya Allah. Bisa ditiru nih ya, motifnya. Ya, alasannya, kalau mau ngajaknya, jangan dipaksa, tapi bujuk-bujuk, rayu-rayu, manja-manja, kayak gitu ya. Bilang aja, nanti kalau belajarnya nih, udah, nggak nangkep nih, kalau sendiri, kalau ditemenin kan, langsung itu, langsung nyeblok ilmunya. Atau nanti ketika aku nggak ngerti, si Uda ngerti. Jadi jangan strong-strong amat ya, Mak ya, kalau dekat Pak suami, harus ada manja-manjanya. Iya. Bisa ditiru nih, motifnya. Terus. Amin. Betul-betul. Kebetulan banget materi hari ini, suami nggak dengar, jadi masih bisa sedikit, dikibulin suami. Bisa jadi visi semisi, katanya. Amin. Insya Allah, kalau kita udah satu visi, udah satu visi, udah mau bergerak bareng, ternyata rezeki itu, datangnya berlipat-lipat loh, Tess Allah. Uni udah nyobain. Ketika kita udah, satu ke kanan, satu ke kiri, itu pernah nyobain, sampai ditipu sama manajer Uni, itu sampai ratusan juta. Karena kita nggak fokus, jadi orang di sekitar kita itu, melihat juga, oh mereka lalai kok, mereka nggak fokus kok, yaudah kita kibulin aja gitu. Tapi ketika kita udah berdua menghadapi, Insya Allah, jalannya akan lurus, baju aja kayak gitu. Yang penting akur-akur, karena rezeki itu akan datang, buat orang yang akur, dan harmonis rumah tangganya. Kalau udah berantem-rantem, rezeki satu ke sana, rezeki satu ke sini, kayak gitu. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir nih ya, Uni sebelum kita ke acara paling penting, itu foto bersama ya. Iya, boleh, boleh, boleh. Oke ini Uni dari Mak Nungki nih, saya usaha, bentar-bentar. Uni kalau usaha memang harus sesuai passion ya, saya pengen deh usaha basuh sehat, tapi saya nggak jago masak. Nggak juga sih, usaha nggak sesuai passion. Kalau sesuai passion semua, orang nanti banyak yang bentuk juga ya. Ada pola, ada triknya. Kalau seandainya kita nggak bisa masak, kita kan masih bisa merekrut orang yang bisa masak. Misalnya kita ahli di bidang pemasaran, yaudah kita bisa ngajak orang untuk bekerjasama. Jadi nggak harus selalu dengan passion kita. Ada juga tuh, orang mau bisnis kecantikan, kan nggak mereka yang racik kosmetiknya sendiri kan. Mereka bekerjasama dengan badan-badan yang bisa mengeluarkan kosmetik itu. Jadi nggak harus sesuai passion. Kalau menurut Uni sih ya, kita ambil aja bidang yang kita bisa. Sama kayak Uni tadi, dari awal Uni bilang sama Teh, Teh, Uni nggak ada itu ya screen, karena Uni ahlinya di dapur. Nggak ada ahlinya di dapur, Uni fashionnya di sini. Jadi kita ambil di bagian kita. Sama Uni sama suami juga seperti itu. Uni ahlinya di bidang marketing. Pemasaran seperti face to face tadi. Si Uda ahlinya di bagian teknik. Jadi beliau lah yang main setting untuk bagian produksi, untuk main setting-setting tim. Pokoknya di bagian pengerjaan-pengerjaan yang berhubungan dengan teknik, itu beliau yang nyeting. Bagian quality control sebelum produk keluar, beliau juga yang akan menyisipi. Nanti Uni juga bagian pengawasan-pengawasan cara pengolahan. Karena resep bumbu dari Uni seperti itu. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita. Kalau kita nggak mampu produksi, jangan produksi. Ajak aja orang kerjasama. Nah, yang penting ada celah di situ kita datang ya, Uni ya. Ya, ada celah, ada datang. Pokoknya kalau bicara masalah peluang, itu banyak banget ya teh ya peluang ya. Apalagi kalau di zaman sekarang, itu banyak banget peluang. Pokoknya pintar-pintar cari peluang. Baca-baca situasi. Apalagi ini sekarang lagi mau dibilangin, resesi, resesi, resesi gitu ya. Jangan gentor gitu kan. Kan nanti kalau di resesi adalah gitu pemikiran. Kita bayangin aja, TikTok viralnya sejak corona gitu kan. Lebih viral lagi. Karena orang di rumah mikir usahanya bagaimana. Mereka rajin-rajin lah live gitu. Sama juga Uni waktu untuk menunjang operasional, itu cari juga peluang yang lain. Pernah juga jualan daster. Kosmetik itu terbentuknya gara-gara Uni jadi keagenan karena di rumah nggak bisa masak kan. Pariwisata molor, jual-beli sepi. Jadi mikir juga nih, karyawan harus digaji, kontrak toko harus dibayar, listrik harus dibayar. Yaudah, baca peluang aja situasi aja. Sesuaikan dengan kondisi. Betul. Nah ini dari Mas Zian. Uni jadi pengen icip-icip rendangnya, belinya di gimana ya? Kirim ke Tasik berapa lama? Aduh, ini jualan Uni jadinya di sini. Gak apa-apa Uni? Kalau mau beli rendang Uni Ade itu bisa nanti via WA. Kalau ke Tasik itu biasanya sampai 4 hari. Nanti kalau untuk pengiriman aman. Oke, nanti boleh juga. Tapi kalau yang datang ke Bukit Tinggi, ke Sumatera Barat, wajib mampir. Kalau nggak mampir nanti Uni Ade marah loh. Atau bisa via DM juga bisa ya Uni ya? Ya via DM bisa. Nanti di follow aja Instagramnya, atrendanguniade. Kayak gitu. Kalau Instagramnya Uni Ade ada ade underscore uniade. Ade underscore uniade. Nah, oke. Uni, makasih banyak untuk sharing-sharingnya malam hari ini luar biasa. Sama-sama Mbak Salwa. Nah, Mak silahkan apresiasi untuk Uni Ade malam hari ini ya. Boleh Mak ketikin di kolom chat apa yang ingin Mak sampaikan. Nah ini udah mulai nih. Sharing-nya seru banget. Pengalaman yang sangat berharga menjadi inspirasi bagi saya pribadi dan teman-teman semua di sini pastinya. Terima kasih banyak Uni. Udah mau sharing banyak banget. Masya Allah. Oh, insya Allah. Terima kasih. Uni mau ngucapin terima kasih juga nih sama teman-teman semua. Mohon maaf. Uni hanya ibu rumah tangga yang jarang pegang laptop ya. Jadi kalau misalnya sharing-sharing Uni bisanya seperti ini aja. Ketika ada yang bertanya, Uni bisa bantu jawab sesuai dengan porsi yang Uni kerjakan aja. Tapi kalau lebih-lebih Uni nggak bisa. Nggak apa-apa Uni. Nah ini sebelum kita foto bersama nih Uni, ada Mak Muri dulu nih. Mau ngobrol dikit sama Uni nih. Masya Allah Mak Muri. Uni muridnya. Aduh Masya Allah. Oh udah-udah. Udah bisa Mak Muri? Udah bisa belum ya? Oke. Tepuk tangan dulu buat Uni Ade. Masya Allah. Keren banget. Keren banget. Mak dari muridmu Mak. Dulu kita masih di rumahan ya Mak ya. Belum punya outlet Uninya. Ini keren banget ya. Kapalpreneur yang luar biasa. Kalau menurut aku luar biasa. Yang paling luar biasa adalah luar biasa semangat belajarnya. Beliau belajarnya kemana-mana. Beliau gagal bangkit lagi. Gagal bangkit lagi gitu kan ya. Jadi nggak pernah ada kata menyerah ya. Mungkin keras kepala itu kadang perlu ya Uni ya. Iya perlu. Tapi keras kepala harus menurut juga kata suami Mak. Ibarat kata Mak tuh Rido suami nomor satu. Rido orang tua nomor satu. Tapi Alhamdulillah setelah Uni seperti itu Mak. Ngikutin Alhamdulillah rezekinya. Ya Allah Masya Allah. Jalan-jalan-jalan. Terus Corona kita masih Alhamdulillah masih bisa bertahan. Kayak gitu. Masya Allah. Nah ini aku testimoni ya. Aku testimoni sebagai penggemarnya Uni Ade. Yang paling enak itu. Dibocorin ya. Aku udah kayaknya udah hampir semuanya nyobain ya. Yang kesukaan suami aku itu Lado. Bebek cabai hijau. Lado cabai hijau. Lado bundo iti. Lado hijau. Nah susah tuh nyebutnya ya. Jadi Lado iti cabai hijau gitu ya. Iya. Itu enak banget. Bebek cabai hijau. Itu enak banget. Ya wajib dipesen. Terus karena aku tuh gak bisa kalau makannya keras-keras. Jadi aku suka banget yang rendang suir. Nah ini cucu ya buat yang giginya udah gak lengkap. Buat mamah-mamah kita ya. Itu enak banget. Aku rekomendasi rendang suir. Jadi rendang suirnya tuh ada dua. Rendang suir ayam sama rendang suir sapi ya. Ada tuna, ada pakis sekarang Mak Uri. Waduh wakin banyak banget. Nah Uni Adi ini setau aku open reseller ya Uni ya? Iya open reseller. If open. Tapi seperti cerita Uni tadi. Uni sedikit kurang fokus itu kesalahnya ya. Kurang fokus mengelola reseller. Mungkin karena bidangnya kurang juga memahami gitu Mak Uri. Tapi kalau pada teman-teman mau jadi reseller bisa kan? Bisa. Sampai hari ini bisa. Masih ada reseller yang aktif. Silahkan ya. Oke. Kak Sawang malam ini kita ada door price gak Kak Sawang? Ada, ada lima. Tehani. Ada lima ya? Baiklah. Kalau gitu salah satu syaratnya adalah silahkan follow. Tadi apa akunnya? Rendang Uni Adi ya? Iya, Rendang Uni Adi. Follow Rendang Uni Adi. Kemudian juga kalau mau curhat-curhat, mau diskusi-diskusi. Boleh ke Uni Adi aja ya kalau akun pribadinya ya. Kalau Instagramnya ade underscore Uni Adi. Instagram pribadinya ade-nya pakai Kak enggak? Iya pakai Kak. Ade. Ade underscore. Ade. Coba ya. Eh gimana? Ade underscore Uni Adi. Iya tuh benar tuh. Nah gitu ya. Iya. Kok jadi Kak Sawang ya? Sip. Follow semua sih. Oke, nanti ada door prize ya. Door prize sama Kak Sawang ya. Atau dari Uni? Boleh, boleh. Boleh ada nanti yang mau dikirimin rendang juga boleh. Aku mau. Tiap aku mau. Coba absen dulu siapa yang mau icip-icip dari Uni Adi. Waduh, pada mau semua ya ini ya. Ada lebih dari 200 orang nih Uni ya. Masya Allah, luar biasa. Nanti boleh nih door prize-nya Kak Sawang ya nentuin. Nanti Uni tinggal kirim aja ya Kak Sawang ya. Wuh, asik. Biar nicip juga aneka rendang daripada asli tuh buatan Uni. Masya Allah, masya Allah. Rendangnya Uni tuh disampai ke Inggris. Kan aku ikut aku dengan orang bule ya. Sampai sekelas orang bule pun doyan banget sama rendangnya Uni Adi. Karena rasanya tuh memang, gimana ya. Rasanya tuh otentik asli, tapi pedesnya tuh nggak nyelekit gitu. Nggak, bikin sakit kurut sama sakit tenggorokan pedesnya. Jadi lidah senusantara tuh cocok banget gitu. Waktu itu aku main ke sana belum ada yang warung bakso-nya ya Uni ya. Belum, belum. Nanti ditungguin nih Mak Muri di sini. Di sini lagi. Biar belajar-belajar sama Mak-mak trainer yang ada di Sumatera Barat ya Mak ya. Kita bikin Kopdar ya. Di sini ada yang Sumatera Barat juga nggak sih? Coba kalau mau Kopdar nanti ketemu Uni Adi ya. Nanti kita Kopdar Sumatera Barat. Ada ya Mak Weni ada. Ada. Apalagi Mak Nita ada Sumatera Barat ya. Ya. Maaf ya juga di Pekan Baru katanya. Udah lama, kalau di Pekan Baru kan dekat ke sini teh. Dekat ke sini, jadi gampang gitu ya. Udah lama banget nih Mak Muri nggak ke Padang. Berat badan kita sudah bertambah dua-dua ya. Udah beda ya. Baiklah. Uni mau door price-nya boleh untuk berapa orang sayang? Boleh untuk tiga orang nih. Uh asik buat tiga orang. Baiklah. Ya, aku serahkan kepada Kak Salwa door price-nya untuk tiga orang. Mungkin nanti ada syarat-syaratnya. Nanti dipilihnya di grup ya Kak Salwa ya. Biar semuanya ikut challenge ya. Betul, betul. Oke. Yang penting Kak Salwa udah kasih sama Uni oke. Sama alamannya aja oke deh. Siap. Baiklah. Enak juga ya ikut belajar sama Mak Muri. Udah dapet ilmu, dapet door price gitu ya Mak ya. Masya Allah. Kali lagi terima kasih banyak ya Uni Ade ya. Allah ganti kebaikannya, waktunya, tenaganya, ilmunya menjadi amal jariah. Dan bisnisnya terus bertumbuh. Sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Semakin banyak menyerap tenaga kerja. Semakin banyak bisa kontribusi sebenarnya sejatarakan ekonomi Indonesia. Uni Ade juga memucapin terima kasih banyak buat Mak Muri nih. Yang udah ngajakin Uni Ade sharing-sharing bersama sama teman-teman. Uni Ade mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Atau ilmunya mungkin Uni Ade masih minim ya Mak ya. Sedikit murid yang agak sedikit pemalas ngerjain PR. Tapi ilmu realitanya tadi banyak banget teman-teman udah dapet semua nih ya. Baik. Kita mau foto bersama dulu Kak Salwa? Ya betul. Kita foto bersama dulu ya teman-teman ya. Oke yang mau on cam boleh on cam. Nah ini udah pada on cam nih ya Masya Allah. Udah masih seger-seger nih ya walaupun udah jam 9 lebih ini ya Masya Allah. Oke siap-siap ya Maya. Kita foto bareng sama Uni. Pakai. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Nah untuk challenge-nya nanti Kak Salwa bakal kirim di grup WA ya Maya. Biar semuanya ikut challenge. Jadi kita malam hari ini akan ada 8 door price untuk emang semua. Mungkin kalau di total ada kayaknya 5 jutaan ya. Jadi nanti teman-teman akan ada dapet dari sponsor kita. Jan.telon. Terus ada juga kelas social media marketing. Ada kelas TikTok full package. Dan juga tadi ada rendang dari Uni Ade ya. Tiga yang nanti dikirim ke mama semua challenge-nya. Nah insya Allah Kak Salwa bakal share malam ini. Biar bisa cepet-cepetan ya untuk ikutan challenge-nya. Oke. Oh link absennya ya. Oh iya iya siap-siap. Oke. Nah hari ini berarti tinggal Kak Salwa share link absennya. Karena sengaja nih Kak Salwa share-nya di akhir ya. Untuk link absennya. Biar mama ini semuanya pada ngikutin ya. Karena memang materinya ini dari semua pemateri luar biasa insightful banget ya Maya. Yang bisa kita praktekin langsung. Yang bisa kita pelajari terus-menerus seperti itu. Dan yang mungkin baru pertama kali ikut. Tadi ada yang tanya juga apakah ini ada recordnya atau enggak. Ini akan ada recordnya ya teman-teman. Dan juga materi-materi yang sebelumnya itu akan ada recordnya. Yang bisa dipelajari kapanpun teman-teman mau gitu. Oke. Maaf mulia ada yang mau disampaikan lagi? Oke. Siap. Makasih Uni untuk sharing sessionnya malam hari ini. Luar biasa. Semoga Allah mudahkan terus urusan Uni. Dan juga makin sehat dan bahagia. Amin. Amin. Terima kasih juga Tessawa. Mohon maaf ya. Jika ada salah-salah kata dan segala macamnya. Mohon maaf. Dimaafkan sebesarnya. Amin. Siap-siap-siap. Terima kasih juga teman-teman semua. Insya Allah. Ini di hari kelima ya. Nanti di hari ke enam. Ada banyak banget pemateri. Ada salah satunya ada Mbak Ina Kukis. Terus nanti ada Mbak Ami Amili. Ada Mbak Erliani. Dan masih banyak lagi pemateri-pemateri yang seru lainnya. Yang bakal sharing materi-materinya ke emas semua. Ke teman-teman semua. Dan juga disini tadi aku lihat ada bapak-bapak ya. Ternyata Alhamdulillah gak apa-apa ya. Kumpul bareng mama ya. Insya Allah ilmunya emas tetap sama ya. Yang penting prakteknya. Oke. Nah terima kasih banyak juga untuk teman-teman. Selamat malam. Semoga besok orderannya makin besar. Urusannya terlalu pancar ya Mak ya. Terus penjualannya makin gede nih setelah ikut event-event di SBO. Termasuk event Indonesia Entrepreneur Gathering. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.